Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dengan tutorial URIB.DINPU. Kali ini kita akan belajar mengubah warna atom H atau atom yang lain dalam suatu molekul yang akan dibuat spektrumnya. Baik itu spektrum untuk H, NMR maupun yang lain. Jika kita membuka aplikasi MNOVA, tampilan terbukanya seperti ini, ini defaultnya. Kita berada di menu home. Untuk menggambar molekul, kita bisa pilih menu molekul. Di sini kita klik. Selanjutnya kita langsung gambar. Misalnya kita akan menggambar rantai karbon. Kita bisa klik di sini. Kemudian kita klik dan seret sejumlah atom C-nya. Klik seperti ini. Kita misalnya ingin menggambar dua dutanon. Gambarnya seperti ini. Kalau kita ingin membesarkan, ini kita tekan Escape dulu, baru kita klik di sekitar sini. Seperti ini. Ini kemudian kita geser, sehingga strukturnya menjadi lebih jelas. Dalam keadaan terseleksi seperti ini, kita bisa langsung menambahkan atom oksigen di C yang kedua. Misalnya di sebelah sini atau sebelah sini, terserah ya. Kita klik ini, Draw. Kita tambahkan satu ikatan. Kemudian kita buat ikatan rangkap dengan cara klik di garis ini. Kemudian untuk yang di sini kita gantikan caranya seleksi seperti ini ya. Taruh di atasnya saja pointernya. Nggak usah diapa-apain. Kemudian tekan U di keyboard. Maka akan muncul seperti ini. Selanjutnya kita akan bentangkan. Jadi hidrogen yang sudah termampakan seperti ini kita akan bentangkan. Caranya sekali lagi ini tekan Escape agar kita tidak berada di mode Draw. Klik seperti ini, baru kita klik di sekitarnya. Selanjutnya kita klik Explicit Hydrogen. Kemudian kita pilih Add Explicit Hydrogen. Sehingga muncul seperti ini. Bila sudah muncul seperti ini, kita bisa lakukan clean molekul sehingga struktur molekulnya menjadi lebih rapi. Caranya klik di toolbar ini. Kita klik sehingga tampilannya seperti ini. Untuk penomoran ini, kita bisa ubah. Kita bisa mengenali atom H yang terikat di C masing-masing. Misalnya kalau ada atom H yang terikat di C nomor 4, ini nanti setiap atom H ada label keempatnya. Misalnya 4A, B, atau C. Caranya sama, kita klik seleksi seperti ini. Kemudian kita pilih toolbar Normalize Numbering. Klik di sini dan kita pilih yang bagian atas. Normalize Explicit Hydrogen Numbering. Klik seperti ini. Sekarang setiap atom Hidrogen sudah punya label yang terkait dengan atom C. Nomor atom Hidrogennya akan sama penomoran atau labelnya seperti nomor atom C. Misalnya C4, yang ini akan muncul 4A, B, C. Oke, mengapa kita lakukan pengubahan warna atom Hidrogen atau atom yang lain? Karena di dalam HnA, atom H yang ekivalen itu akan menunjukkan spektrum yang sama. Atau dia mewakili spektrum itu. Sehingga nanti akan menghasilkan puncak-puncak yang akan berbeda antara H yang ada di C4, C3, dan C1. Oke, sebelum kita lebih lanjut, ini kita akan ubah warnanya. Misalnya untuk O di sini, kita akan ubah menjadi warna merah. Untuk H, ada tiga warna. Karena ini H yang di C4, C3, dan C1 itu kan tidak. Ekivalen. Tapi kalau di C4 ini semuanya ekivalen. C3 ini ada 3A dan 3B ini ekivalen. C1, 1B dengan 1A itu ekivalen demikian pula yang saat di C. Oh iya, untuk mengubah atau menggeser ini, kita klik di sini. Nah, untuk menggeser ini, kita tahan pointer kita di sini. Kemudian kita draft, kita seret. Jadi pindahkan ke tempat lain. Sekarang kita akan ubah warna atom Hidrogen. Caranya, double-click di pool. Double-click ya. Kemudian di sini, di komputer yang saya gunakan itu, tidak ada apa-apa. Kalau kita klik di sini, kita klik sekali. Ini klik dua kali. Jadi kalau klik, double-click, dia akan muncul opsi warna seperti ini. Misalnya oksigen itu kan umumnya warna merah. Kita pilih warna merah. Kita klik, kemudian kita klik OK. Maka oksigen berwarna merah. Kemudian untuk atom H, kita lakukan dengan cara yang sama. Double-click, kemudian warnanya kita ubah. Misalnya yang ini warna biru, click OK. Begitu seterusnya. Untuk semua atom H, jadi yang equivalent, kita beri warna yang sama. Oke, semua warna sudah kita ubah untuk H. Di sini pada HNMR, yang kita fokusin adalah atom H. Sebagai bonus untuk awanan saja, ini kita akan tampilkan spektrum HNMR untuk dua butanon ini. Caranya kita bisa klik di sini ya. Kita seleksi, ini kita geser biar tidak mengganggu. Dalam keadaan seperti ini, kalau ingin menampilkan spektrum HNMR-nya, kita bisa pilih menu Prediction. Ini, kemudian kita pilih 1H spektrum. Kita klik sekali. Ini sudah muncul ini, spektrumnya sudah muncul. Sekarang, kalau kita ingin agar ini posisinya tidak terlalu tinggi, kita bisa turunin dengan cara scroll down, pakai mouse. Ini kita bisa geser, nanti terserah kita geser. Nah, yang jelas tujuannya adalah untuk belajar agar lebih mudah dipahami. Nah, yang di sebelah sini ini menunjukkan spektrum atom hidrogen 3A dan 3B. Karena tetangganya di atom C yang keempat itu mengikat 3 hidrogen, maka dia akan menghasilkan jenis sinyal kuartet. Namun, di sini tidak begitu tampak. Oleh karena itu, ini mungkin kita bisa potong bagian yang terlalu jauh ini, yang kita tidak butuhkan. Kita bisa potong, caranya klik di sini, ini seleksi, semuanya, baru kita lakukan pemotongan. Untuk pemotong skala yang tidak digunakan, kita klik view. Di sini ada, ini namanya, klik di sini, kita lakukan cutting manual saja. Misalnya di bagian sebenarnya. Yang sisi sebenarnya ini juga kita potong. Kalau masih terlalu panjang, kita potong lagi. Yang sisi sebenarnya ini juga kita potong. Nah, perhatikan di sini ada batasan seperti ini. Berarti ini adalah hasil pemotongan. Oke, sekarang ini nampak bahwa atom hidrogen yang ada di sini, di 3A dan 3B, benar merupakan bahwa spektrumnya atau puncaknya terdapat 4 pembelahan. Karena dia mengikat 3H pada C4, sehingga secara umum rumusnya adalah menghitung jumlah H ditambah 1. Sehingga ini bukan triplet, tetapi kuartet. Untuk yang di sisi sebelah ini, ini kan C1 mengikat 3H. Dan tetangganya di C2 ini tidak satu pun ada H. Makanya dia spektrumnya atau spektranya berupa singlet. Sementara untuk yang di 4A, 4B, dan 4C, tetangganya kan C3. Dia punya atau ada 2H. Maka spektrumnya sama dengan 2 ditambah 1. Makanya ini jadinya triplet. Sekilas seperti itu saja. Selanjutnya kita bisa simpan file ini kalau memang diperlukan. Untuk kali ini saya cukupkan. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum Wr Wb Terima kasih sudah menonton video ini.